Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tanggal 29 Agustus lalu, saudara kami Pak Guru Gembul membuat sebuah video Dimana beliau merespon undangan yang dikirimkan oleh Robito Halawiyah Atas hal ini, kami mewakili panitia penyelenggara merasa perlu untuk menguruskan beberapa hal Karena ini terkait dengan tantangan saya kepada pihak Robito Halawiyah Untuk menyelenggarakan sebuah acara debat atau diskusi ilmiah terkait dengan Nasab dan Baalawi dan seterusnya Dan seterusnya secara langsung dan terbuka dan disaksikan bisa oleh semua orang dari semua kalangan Tapi diawasi oleh para ahli dan para akademisi Sebagai informasi awal bahwa saudara Pak Guru Gembul membuat video tersebut Sebelum beberapa informasi terupdate beliau peroleh Diskusinya hanya dihadiri oleh para tamu undangan yang diundang oleh Robito Halawiyah untuk datang ke lokasi acara Sedangkan yang tidak diundang tidak diperkenalkan untuk datang ke lokasi acara Hal ini dikarenakan untuk kondusivitas acara, keamanan, di mana diskusi tersebut kami harapkan dapat berjalan secara khidmat Tidak ada sorak-sorai penonton di dalamnya Dan kegiatan tersebut tentu disiarkan secara live via media resmi kami Na Boy TV Dan setiap tamu undangan juga berhak membauti media mereka sendiri dan merekam seluruh kegiatan acara dari awal hingga akhir Sehingga hal ini penting untuk menghindari adanya ketakutan di masyarakat bahwa akan dipotong dan lain sebagainya ketika acara live sedang berlangsung Namun memang terkait hal ini, terkait hal media ini kami meminta para pihak untuk berkomunikasi secara teknis kepada media kami Na Boy TV Agar dapat dikoordinasikan aturan-aturan juga hal-hal teknis di lokasi acara ketika yang bersangkutan hendak untuk merekam dan mengambil gambar di lokasi acara juga Karena bahkan belakangan diketahui bahwa Pak Anhar Gonggong, Profesor, dan Pak Mahfud MD, Profesor itu tidak diundang Sedangkan saya yang tidak memiliki detail akademik apapun, ya recehan gitu lah ya Cuman guru honor biasa dan yang menjadi YouTuber diundang dalam acara diskusi ilmiah yang semacam ini Jadi kegiatan tanggal 7 dan 8 September ini memang diperuntukkan untuk khusus isu pembatalan nasab Baalawi Dimana pada isu pembatalan nasab tentu tidak termasuk saudara Anhar Gonggong dan saudara Mahfud MD Karena itu khusus pada isu sejarah pembahasannya Insya Allah, Robi Tahuwiah juga akan menyelenggarakan forum khusus kegiatan, forum untuk membahas isu sejarah ini Dimana insya Allah kami akan memundang kedua sosok tersebut Pada tanggal 30 Agustus lalu, Alhamdulillah kami berkesempatan untuk bertemu secara langsung tatap muka dengan saudara Guru Gemburu Dan kami berkesempatan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan beliau, menjawab secara langsung Juga menerima masukan, juga usulan dari beliau terkait format acara sesi beliau di tanggal 8 nantinya Dalam pertemuan tersebut kami mendapati sosok beliau adalah sosok yang sangat terbuka Dan berusaha menghindari sentimen untuk menjaga objektivitas beliau Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab Itu benar-benar netral, itu benar-benar netral, jadi tentu saja saya antusias Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah Keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya Kami telah menjelaskan pada saudara Guru Gembul bahwa tema yang beliau highlight pada video adalah tema khusus tanggal 7 September Ya ini tema yang bertepatan dengan sesi Haji Imaduddin Dan tema tersebut bukanlah tema yang sama dengan tema yang dibahas di tanggal 8 September Dimana kami mengundang beberapa pihak lainnya Dan pada 8 September itu setiap pihak memiliki temanya sendiri-sendiri Yang relevan dengan masing-masing pihak tersebut Nanti format acaranya itu ada dua hari, tanggal 7 dan tanggal 8 Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip Itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak gitu Yang mereka cantumkan di sana itu Jadi satu orang diuji oleh banyak orang dan ditampilkan secara live Terkait hal ini, Robi Tolawiyah sudah mengumumkan bahwa Haji Imaduddin berhak untuk menentukan siapa pendamping beliau Atau tim ahli beliau yang diikut sertakan dalam kegiatan tanggal 7 nanti Dan Robi Tolawiyah tidak ingin secara sepihak menentukan siapa pendamping yang cocok untuk beliau Untuk tanggal 8 nantinya juga tidak ada pengoroyokan atau satu melawan banyak Artinya seminar itu bergantian Satu orang akan duduk di panggung seminar bersama satu atau dua orang lainnya Dan sesuai dengan tema yang telah ditentukan bagi masing-masing undangan tersebut Untuk Bang Haji Romai Rama dijadwalkan bersama Ustadz Hasan Ba'ali Lalu untuk Pak Guru Gembul direncanakan bersama saya sendiri dan Gus Wafi Untuk Saudara Menahem Ali direncanakan bersama Prof Yasmin Syahab Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia Juga Prof Titi Pujastuti Ahli Filologi Universitas Indonesia Lalu untuk Saudara Zulfikar itu bersama Saudara Sehan Alatas Lalu untuk Mama Gufron dijadwalkan bersama perwakilan dari Robi Tolawiyah Jadi tidak ada sistem pengoroyokan sepanjang acara Dan asas keadilan akan sangat dikedepankan Pihak Robi Tolawiyah justru malah menghindar Karena apa? Tanggal 10 bulan September itu ada debat publik di UIN Semarang Terkait dengan nasab Kiai Imaduddin versus Rumail Abbas dan ada Pak Kurtubi di situ Nah jadi sebenarnya sudah ada debat terbukanya, debat ilmiahnya di kalangan akademikan UIN itu universitas ya Itu sudah ada tanggal 10 September Nah tapi dengar-dengar dari panitia saya gak bisa mengkonfirmasi ya Tapi dengar-dengar panitia dari sepihak itu mengatakan bahwa Pak Romail Abbasnya tidak bersedia hadir Jadi dan menggantikan dengan siapa gitu panitia kemarin kebingungan siapa gitu ya lawannya Pak Imaduddin gitu Nah ternyata jadi debat terbuka itu dihindari sedangkan yang tanggal 8 mereka kemudian melaksanakan acaranya Pada saat Saudara kami Guru Gembul membuat video tersebut Beliau belum terupdate bahwa Robi Tolawiyah telah menerima undangan dari UIN Wali Songo Dan bersedia menghadiri kegiatan tersebut Jadi menurut kami ini murni hanya misinformasi Dan insya Allah kami berharap juga kegiatan di UIN Wali Songo dapat terselenggara dengan baik, lancar dan tapahan batan apapun Dalam pertemuan kami dengan Saudara Guru Gembul juga membahas tentang keamanan beliau Juga kenyamanan beliau di lokasi acara sebelum dan setelah acara nantinya Dan Alhamdulillah beliau juga sudah menyampaikan bersedia untuk hadir di tanggal 8 nanti Kami memberikan apresiasi atas keterbukaan, kesediaan untuk hadir dan juga mengapresiasi edukasi Guru Gembul selama ini Yang cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Dan kami juga berharap bahwa tanggal 8 September nantinya dapat berjalan dengan lancar Dan memberikan edukasi terhadap masyarakat atas bagaimana diskusi ilmiah yang baik dan menunjukkan Terima kasih sekian mungkin pelurusan informasi yang dapat disampaikan oleh kami Mewakili Panitia Penyelenggara Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb